Juga mungkin porsi bisnis sektor EBT berapa besar dari total bisnis keseluruhan? Ya, betul. Jadi ada fokus di kami untuk, bukan di Indonesia sebenarnya, tapi di global untuk split di masing-masing sektor, yaitu aviation, healthcare, dan energy. Ini sebenarnya sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan global mengenai future of lights, precision health, dan juga energy transition. Jadi kalau untuk energy itu sendiri, sebenarnya Mas Gibran, GE itu sudah lama berkecimpung di dunia renewable energy. Globally, renewable energy business ini represent sekitar 16 bilion USD, dan sudah install sekitar 400 gigawatt di seluruh dunia. Untuk wind turbine saja, sebagai contoh, kami sudah pasang sekitar 50 ribuan wind turbine globally. Dan untuk di Indonesia, dikarenakan seperti kita tahu, ini masih di dalam stage transisi, dan kita tahu di stage transisi ini mostly masih di tahap eksplorasi dan development, ya Mas Gibran. Namun untuk renewable, di kami termasuk juga di dalamnya grid solution atau transmisi, dan distribusi yang memiliki present yang sangat besar di Indonesia. Jadi kehadiran kami di dunia transmisi dan distribusi itu presentnya sudah sangat besar, dan ke depannya mudah-mudahan wind, solar, battery, dan hydro itu tahun depan dan ke depannya, seiring dengan bertumbuhnya renewable energy di Indonesia, akan terus bertambah, Mas Gibran. Yang kita tahu, mungkin Mas Gibran juga tahu, by 2025 kita harus mencapai energy mix sebesar 23% di dalam bauran energy kita, di mana tahun 2020 kita masih di level 11% dan 12% untuk renewable. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa market akan terus berkembang, dan seiring dengan itu, GE juga di posisi yang tepat untuk mendukung transisi energi tersebut. Oke, dengan ruen di 2025 mendatang 23% dan juga saat ini kontribusinya masih sekitar 11%, berarti masih ada ruang begitu untuk bisa bertumbuh marketnya. Seberapa gesit dan juga cepat Gia akan melihat peluang besar ini untuk bisa masuk dan juga berkontribusi secara langsung juga, Mas? Ya, mungkin seperti yang saya bilang tadi, dengan kita berfokus di satu bidang masing-masing, aviasi, healthcare, dan energi, ini akan membuat kita tentunya semakin lebih gesit dan fleksibel ya, di dinamika market seperti sekarang ini, Mas Gibran. Untuk energi, GE Power, GE Renewable, dan GE Digital akan dikombinasikan bersama menjadi unit energi yang lebih besar. Untuk strategi di new market ini, terutamanya di dunia renewable, itu tidak ada one size fits all kind of approach di market ini. Jadi beda negara atau beda lokasi di dalam sebuah negara akan memerlukan konfigurasi teknologi yang berbeda pula, Mas Gibran. Sebagai contoh, ada banyak parameter seperti fuel availability, land constraint, jenis natural resources untuk EBT, dan lain-lain. Tapi strategi besar kami, kami percaya, hibrida antara gas power plant dan renewable energy ini akan mengakselerasi energy transition, dan terutamanya mencapai transisi yang sustainable, reliable, dan affordable. Itu mungkin, Mas Gibran. Kalau kita ketahui kan selama ini juga EBT atau energi baru terbaru, kan ini dinilai masih cukup mahal ketika kita compare dengan energi lainnya seperti batu barah misalnya juga. Nah, salah satu teknologi yang ditawarkan oleh GE adalah pembangkit EBT agar dampak harga listrik ke konsumen bisa cukup terjangkau ketika kita melihat kos EBT dengan misalnya contoh batu barah atau PLTU selama ini kita compare. Seperti apa gambarannya, Mas? Ya, jadi kalau kita berbicara price atau di dunia ini mungkin yang sering disebut adalah LCOE ya, Mas Gibran. Leverage Cost of Electricity. Ada beberapa faktor yang membentuk LCOE ini. Salah satunya betul teknologi satu, kemudian financing cost, policy regulation, dan juga kelayakan sumber energi bersih itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di luar, pembangkit-pembangkit renewable ini, terutamanya solar dan onshore wind, sudah mulai mencapai grid parity. Jadi grid parity level ini sudah sangat kompetitif untuk kita bisa memasukkan more and more renewable. Nah, spesifik di teknologi, tentunya dengan perkembangan teknologi, kami bisa bantu untuk mengcapture energi yang jauh lebih besar sehingga akan mengurangi LCOE tersebut. Sebagai contoh kecil di onshore wind turbine, mungkin yang bisa lihat di screen juga ya, besar dan tingginya turbine, kalau kita bandingkan di tahun 2004 sampai hari ini, itu sangat drastis, Mas Gibran. Turbin angin hari ini paling besar, namanya Cypress, milik GE, itu memiliki diameter 158 meter, dan tinggi bisa mencapai 160 meter. Lebih tinggi dari Monas ya, kalau kita tahu. Jadi kalau kita bandingkan dengan turbin di tahun 2004, energi production yang dihasilkan itu bisa 4 kali lipat hari ini yang kita dapat. Dengan capex yang turun 25% dan LCOE turun sebesar roughly 70%. Jadi betul teknologi memiliki andil yang besar untuk membantu transisi energi, oleh karena itu di GE kami fokus untuk terus mengembangkan teknologi, teknologi yang baru dan juga untuk mendeploy ke market. itu bukan kemas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.